Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom dan Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Polda Metro Jaya sudah menetapkan satu warga negara asing, pemilik dari rumah produksi merek Kopi Belalang sebagai tersangka. Bepom juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Imigrasi untuk mencekal tersangka. Kopi Pak Belalang tidak memiliki surat keterangan impor dari Bepom, padahal Kopi Pak Belalang berasal dari Malaysia. Kasus ini akan dikembangkan dengan memeriksa api yang terkait, termasuk musisi Ahmad Dhani yang diduga sebagai brand ambasador dari Kopi Merek Pak Belalang. Tersangka adalah pemilik dari rumah produksi tersebut yang ilegal sudah dicekal oleh kepolisian, oleh imigrasi ya. Dengan kerjasama kami sudah dicekal karena yang bersangkutan adalah warga negara asing, dari negara tetangga. Jadi sudah ada pencekalan pada yang bersangkutan. Kemudian untuk model yang ada di depan dari produk tersebut tentunya akan ditindaklanjuti ya, karena dia akan memberikan informasi harusnya ya, kaitkan dengan berbagai pelanggaran yang ada di dalam produk tersebut. Berbagai aspek karena lebih dari banyak aspek itu yang ada pelanggaran yang dilakukan. Itu akan dikembangkan lebih jauh lagi.